Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi beberapa hari ini Aku ada posting tentang beli handphone Di Singapura atau beli gadget Di Singapura dan banyak juga Yang nanyain, gimana sih bang caranya Nah yang pertama-tama wajib Kalian ketahui yaitu kalau kalian Beli handphone dengan cara aku ini Beli second di Singapura Itu kalian wajib datang Kesana, nah singkat aja aku jelasin Yang jelas aplikasinya itu Kalian bisa dapetin dari playstore yaitu Nama aplikasinya itu Carousel Dimana aplikasinya itu mirip banget Kalau di Indonesia OLX Atau dulunya toko bagus Jadi marketplace ini tuh atau tempat Jual beli ini tuh dia lebih ke COD, jadi kita jumpa Bisa juga sih kirim ya, tapi tetap aja kita harus Di Singapura, nah lanjut aja kita bahas Ke aplikasinya Pertama-tama kalian cari aja di playstore yaitu namanya Carousel Nah setelah kalian cari di Carousel disini tuh Nah ini ya, ini aku ada update ternyata Nah ini dia Carousel Sell and Buy Nah ini kalian download aja Nah setelah kalian download Nanti kalian login Nah setelah kalian login Nanti ada tiga pilihan Dimana pake email, pake Facebook Atau pake Gmail Nah suka hati kalian Mau pilih yang mana Yang jelas nanti waktu pas Masukin nomor handphone Kalian wajib Masukin nomor handphone Singapura Kalau kalian masukin nomor handphone Indonesia Nanti kebanyakan ya bareng-bareng dari Indonesia Ya bisa juga sih diakalin dengan tempat lokasi kalian disana Atau kalian buat aja dari fake GPS Ada aplikasi fake GPS kalau lokasi kalian disana Nah singkat aja pokoknya kalian udah pake nomor HP Singapura ya Nah setelah kalian udah pake nomor HP Singapura Kalian buka aja aplikasinya Carousel Nah jadi dia kurang lebih tampilannya seperti ini Nah tinggal kalian cari aja mau beli barang apa Contohnya ya Kayak macam aku bahas kemarin Aku nyari Redmi K70 Nah disini tuh ada yang jual baru Ada juga yang jual second Nah bisa kalian lihat disini tuh yang certificate Kita pilih yang al aja Nah ini ya Nah ini dia yang kemarin Tapi kemarin tuh aku udah nego Dapet di 570 dolar Jadi ini dia Redmi K70 Pro Nih ya dia jual 660 dolar Katanya deskripsinya Xiaomi Redmi K70 Pro Full box 10 banding 10 Terus bisa kita jumpain nih Deal metode dengan meetup Ya jumpa ya COD Nah di downtown MRT Station Nah jadi jumpanya disana Nah terus juga aku bahas baru-baru ini ROG Alive Nah ROG Alive Ini dia banyak banget ROG Alive Bisa pilih-pilih Disini ada yang 750 600 630 700 Nah jadi kemarin tuh aku udah jumpa Yang harga 580 Tapi kayaknya udah laku Nah ini dia Nah ini dia ya Aku jumpa harganya di 580 Tapi udah laku Aku tawar lagi kemarin ya Niatnya biar dapat 550 aja Ternyata dia gak bisa Dan ternyata udah laku coy Ya ke deluan orang Nah baru-baru ini aku juga ada mau beli Disini tuh Realme GT Neo 6 SE Pengen banget sih Di 280 dolar Atau di 3 jutaan lebih ya Nah dia dapat Snapdragon 7 Plus Gen 3 Di atasnya Poco F5 ya Yang pake 7 Plus Gen 2 Nah 240 dolar Tapi ini tuh kayaknya aku gak dapet juga Karena ada keburu sama orang lain ya Nah terus Kalau mau nyari handphone-handphone lain Juga banyak disini ya Kayak macem iPhone Nah ini ya Kayak macem iPhone Seperti ini Misalnya kalian minat yang ini ya iPhone 14 600 dolar Nah atau iPhone 13 Pro 658 dolar Atau iPhone 13 mini 450 dolar Nah disini tuh ada kolom chat Di bawahnya nih chat Nah kalian chat aja Hello bro Dispon Apeable Biasanya aku kayak gini sih Aku pun gak ngerti-ngerti banget Bahasa Inggris ya Nah nanti paling dia jawab ya Apeable Atau ready Atau ada Ya pake bahasa Inggris sih Biasanya mereka ya Nah biasanya aku kalau nawar Seperti ini ya Price can't log in Jadi Harga bisa rendah lagi gitu Nah jadi kurang lebih Seperti itu Nanti mereka jawab Oh bisa 400 atau 430 Nah Tinggal dealnya berapa Terus nanti ketemuan Ketemuannya nanti ada dibuatnya disini Ya Ya tuh Meet up Firefly MRT Station Di MRT Station Buat nanya Bang kan kau gak pernah pergi ke Singapura Kayak mana bisa cara beli Nah jadi Singkat cerita Aku punya saudara Atau abang aku Itu kerja di Singapura Kerja di kapal Di Singapura Memang dia kapalnya gak teman-teman Di Singapura doang Nah jadi Aku tuh beli Atau aku tuh Dapat nomor Singapura Ini pun dari dia juga Aku minta tolong belikan Nah jadi Setelah aku login Aku cari-cari barang Di sini Di Karusel Setiap aku mau beli Nanti aku Konfirmasi dulu Ke abang aku Bang ini Mau beli barang ini Harganya segini Udah aku tawar segini Kira-kira bisa gak Ketemu Di tempat ini Atau di tempat mana Kadang-kadang nanti juga Aku minta sama Penjualnya ini Nomor handphone-nya Jadi aku minta nomor handphone-nya Aku kasih nomor Whatsapp dia Nomor handphone dia Aku kasih ke abang aku Biar dia bisa kontak Sama penjualnya Nanti baru ketemuan Dan beli Jadi belinya itu ketemuan Udah ketemuan Deal oke Nanti dia bawa Balik ke kapal Nah jadi nanti Abang aku itu Biasanya 2-3 bulan Sekali dia tuh Pulang ke Batam Nah Waktu pas dari Batam Gimana caranya Ngirim ke tempat aku sini Ya paling kadang-kadang Waktu pas aku kesana Kadang-kadang Waktu pas dia Pulang kesini Ke Medan ya Karena aku daerah Medan Nah Buat yang kalian ketahui Kirim dari Batam Ke luar daerah itu Pokoknya Ke seluruh Indonesia lah Dari Batam Itu kalau misalnya Barang elektronik Atau handphone Itu gak bisa coy ya Itu kena pajak mahal banget Ya gak bisa lah Pokoknya Makanya Aku ada jadwal Di bulan 9 ini Aku datang ke Batam Nah makanya Aku jadi sekalian Untuk nanti Beli barangnya Abang aku nanti Bulan 8 atau bulan 9 Kesana Ketemuan nanti Jadi aku bawa barangnya Terus aku bawa pulang Misalnya kita bawa barangnya Gak ada masalah Kalau dikirim-kirim Baru gak bisa Terus Masalah email Atau jaringan yang diblokir Untuk masalah email Dan jaringan diblokir Itu biasanya Kalau kita sebagai penumpang Atau kayak macam Abang aku inilah ya Dia pulang dari Singapur Ke Batam Bawa 2 handphone Untuk bayar pajaknya Emailnya Biar dia bisa pakai jaringan Itu bisa 2 handphone Nah buat penumpang Yang dari Singapur Ke Batam Atau ke Indonesia Ke wilayah manapun Dari pesawat boleh Dari kapal juga boleh Kapal ferry gitu ya Nah itu dapat Biaya pembebasan pajak 500 dolar Amerika Nah jadi kan kita belanja ini Kan pakai Dolar Singapur Nah jadi tinggal kalian ubah aja Kayak SGD to USD Misalnya kita beli secondnya itu Di 600 dolar 600 dolar Masih di bawah Masih di bawah 500 dolar Masih 450 dolar USD Nah jadi alhasil Handphone yang kalian bawa itu Pajaknya gratis Cukup dibayar gratis Nah tapi kok misalnya kalian bawa 2 handphone Misalnya handphonenya 500 Jadi 1000 lah ya 1000 dolar Singapur Perhitungan pajak Jadi dia kehitungnya di 753 dolar Nah dapat biaya pembebasan pajak Di 500 dolar Jadi kehitungnya cuma 253 dolar Nah 253 dolar itu Paling bayarnya Sekitar 31% ya Misalnya 251 dolar itu Mungkin anggap aja lah ya 5 juta gitu ya Ya tinggal bayar aja 31% ya Mungkin ya sekitar Sejutaan lebih Atau hampir 2 juta gitu ya Nah jadi kurang lebih Seperti itu Untuk perhitungan pajak Terus juga untuk Bayar pajak ini Maksimal itu Satu orang Satu penumpang Itu cuma bisa bawa 2 HP Terus jangka waktu Bisa bawa HP lagi Daftar email lagi Satu tahun Makanya ada beberapa handphone aku Kayak iPhone Dan Iconio 9 Itu aku gak bayar pajak Karena memang Abang aku yang bawa ini tuh Dia kemarin udah bayarin pajak Untuk handphone Motorola RS40 Ultra aku Dan Iconio 8 Ya jadi Alhasil tunggu 1 tahun lagi Baru bisa aku bayar pajak Ya atau aku bisa juga sih Kalau misalnya aku punya paspor Aku ke Singapura Pulangnya aku bayarin pajak Untuk 2 handphone itu Bisa juga Jadi nasib Handphone yang gak bisa bayar pajak Itu gimana bang Ya udah nyampe ke Indonesia Nah sekarang ini Nah sekarang ini untuk Kartu 3 Excel Excel aku gak coba sih Yang jelas kartu 3 Sama Indosat Itu aku coba bisa Jaringannya aman Gak ada masalah Jadi selama aku pakai kartu 3 Memang aku sih di Biasanya di kampung aku sini Aku biasanya pakai kartu 3 Ya jarang banget pakai telekomsel Jadi ya gak ada masalah Dan nanti juga aku Pengen bayar pajaknya Nah kalau aku pengen bayar pajaknya Gimana Ya paling aku titipkan lagi Handphone ini tuh Ke abang aku Jadi waktu pas dia pulang ke Batam Dia bayarin pajak untuk Handphone aku yang Udah ada disini gitu ya Jadi ya gak bisa Waktu abang aku pulang Baru aku kasih Baru aku bayar Itu gak bisa Bisa aja sih Setelah kita pulang ke Indonesia Itu kita masih dikasih Jangka waktu 3 bulan Untuk kita bisa bayar pajaknya Hanya saja Pembebasan biaya 500 dolar Udah gak berlaku lagi Pembebasan biaya pajak 500 dolar itu berlaku Pas waktu kita nyampe Ke Indonesia aja ya gitu Nah buat kalian yang nanya Gimana cara belinya Aku rasa aku udah ngasih tau Caranya lengkap Buat kalian yang pengen-pengen coba Ya gak ada masalah Kalian download aja Aplikasinya kalian coba-coba cari Dan biasanya Ongkos keluar negeri tuh Gak mahal-mahal banget ya Jadi kan lumayan Bisa buat kalian jalan-jalan juga Buat paspor jalan-jalan Oke guys Jadi aku rasanya cukup segini aja Apabila ada yang kurang Nanti bisa komen aja Thanks for watchingnya Lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye